Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah kematian Dajjal ditusuk Nabi Isa alaihissalam Tahukah kamu bagaimana kisah kematian Dajjal? Dajjal akan menimbulkan kekacauan atau fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat Namun pada akhirnya Dajjal pun akan merasakan kematian Kisah kematian Dajjal yang terkutuk ini Menceritakan kisah langkah akhir zaman pengajaran Dajjal Dajjal disebut akan keluar dari Kurasan, wilayah negeri Iran Diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi untuk melakukan kerusakan selama 40 hari Rasulullah SAW mengatakan 40 hari dalam hal ini adalah hari pertama seperti 1 tahun Hari kedua seperti sebulan Hari ketiga seperti satu pekan Dan hari lainnya seperti hari biasa Dengan begitu Dajjal akan membuat kerusakan selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu Di seluruh muka bumi dan tidak ada satu negeri pun yang ditinggalkannya Kecuali kota Mekah dan Madinah Kota Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal karena di setiap pintu gerbang Mekah dan Madinah Malaikat menghaluskan pedangnya dan menghalur Dajjal Sehingga Dajjal tidak bisa masuk Ciri-ciri Dajjal di antara mata kanan rusak Rambut keriting tinggi besar memiliki kulit kehitam-hitaman Serta dahi lebar yang tertulis Kaf Fa Ro Yang membentuk kata kafir Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta Ketahuilah bahwasannya Dajjal itu buta sebelah Sedangkan rob kalian tidak buta sebelah Tertulis di antara kedua matanya kafir Hadis Riwayat Bukhari Pesan nabi Muhammad SAW Ketika Dajjal keluar dari suatu lokasi Maka menghindarlah walaupun harus berlari ke gunung Tetapi jika bertemu dengannya Maka kuatkanlah iman kalian meskipun harus dibunuh Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda Siapa yang mendengar keberadaan Dajjal Hendaknya dia menjauh darinya Sungguh demi Allah Ada seseorang mendatanginya dalam keadaan dia mengira bahwasannya Dia itu beriman Namun pada akhirnya dia malah menjadi pengikutnya Disebabkan subhat-subhat yang dia Dajjal sampaikan Hadis Riwayat Ahmad Dajjal memiliki api di tangannya Entah di telapak tangan atau di sisi kanan tubuhnya Kemudian di sisi kiri terdapat air yang sejuk Seperti sebuah lautan yang luas Ketika umat Islam tertangkap Dajjal Maka pilihlah tangan kanannya Yakni api sambil mengucapkan Bismillah Sesungguhnya api tersebut adalah lautan yang sejuk Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Sungguh aku tahu apa yang ada bersama Dajjal Bersamanya ada dua sungai yang mengalir Salah satunya secara kasat mata berupa air putih Dan yang lainnya secara kasat mata berupa api yang berkejola Bila ada yang menjumpainya Hendaklah mendatangi yang ia lihat berupa api Dan hendaklah menutup mata Kemudian hendaklah menundukkan kepala Lalu meminumnya Karena sesungguhnya itu adalah air dingin Hadis Riwayat Muslim Dajjal akan makin banyak memiliki pengikut Seiring berjalannya waktu Ditambah lagi dengan adanya media sosial Sebagian ulama mengatakan Popularitas Dajjal akan semakin cepat terekspos Tidak hanya itu Dajjal juga akan sangat mudah mengelilingi bumi Terlebih lagi dengan adanya transportasi Seperti pesawat Karena memang adanya ulama yang mengatakan Bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah Adanya besi yang berterbangan Sebagai tunggangan manusia Lebih lanjut Dajjal akan sampai Mekah dan Madinah Tetapi karena tidak bisa masuk Ia pun mencari jalan lain melalui atas Yakni dari sebuah pegunangan tinggi Bersama para pengikutnya Kemudian ia memperlihatkan Istana Nabi Muhammad SAW Yakni Masjid Nabawi Tidak lama Dajjal menepukkan telapak kakinya ke bumi Hingga semua orang kafir keluar Karena gonjangan gempa dari kakinya itu Semua orang yang munafik akan keluar Kecuali orang-orang beriman Lalu akan ada seorang anak muda Yang hatinya bersih keluar dari Madinah Dajjal lantas menangkapnya Untuk melakukan demo di depan pengikutnya Dajjal berkata Saya Tuhanmu Anak muda itu dengan tegas berkata Kau adalah Dajjal Yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW Dajjal langsung mengambil sebuah alat tajam Seperti gergaji Dan membelah dua tubuh anak muda itu Hingga kemaluannya Dajjal kemudian melewati tengah-tengah tubuh anak itu Di depan para pengikutnya Mereka pun bersorak-sorak Setelah itu Dajjal berseru Bersatulah tubuh anak muda itu pun kembali menyatu Dajjal kembali bertanya Apakah kau sudah yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu dengan yakin berkata Saya bertambah yakin Bahwa kau adalah Dajjal Yang disampaikan Nabi Muhammad SAW Mendengar jawaban itu Dajjal menyerah dan berhenti menyentuh anak muda itu Allah SWT telah menyelamatkan anak muda tersebut Singkat cerita Dajjal akhirnya tiba di Palestina Tepatnya saat ini di Israel Ada sebuah kota bernama Bab Lut Yang juga sudah tercantum Di hadis Nabi Muhammad SAW Sejak lama dan kini benar adanya Bahkan menjadi kota favorit di Israel Dikatakan Dajjal akan mengurung diri di sana Sementara umat Islam di Madinah berkecamu Mereka sepakat keluar dan mengejar Dajjal Kemudian membunuhnya Setelah keluar Madinah Akan ada satu orang memiliki nama Sama seperti Rasulullah SAW Yaitu Muhammad bin Abdillah Dengan postur dan paras yang mirip Rasulullah Ia akan berubah dalam sehari semalam Menjadi orang baik dan paham agama Para umat pun memintanya Memimpin peperangan melawan Dajjal Orang tersebut memiliki julukan sebagai Imam Mahdi Yang juga termasuk salah satu tanda-tanda kiamat Lalu muncullah tanda-tanda kiamat besar Yang ketiga Yaitu ketika pasukan Imam Mahdi dan pasukan jihad Tiba di negeri Syam Tepatnya kota Damascus Mereka berhenti sejenak untuk salat di sebuah masjid Lalu hadirlah sosok Nabi Isa AS Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Lalu Isa turun di menara putih sebelah timur Damascus Dengan memakai dua potong baju Yang dicelup Zafaron dan Wars Dengan meletakkan kedua telapak tangan Di atas sayap-sayap dua malaikat Jika dia menundukkan kepalanya Akan menetes Jika dia mengangkatnya Turunlah air seperti mutiara Maka tidak ada seorang kafir pun Yang mencium aroma nafasnya Kecuali dia pasti mati Dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya Akhir cerita Nabi Isa AS akhirnya tiba bersama pasukan Di depan pintu gerbang Bab Lut Dikarenakan orang-orang Yahudi Tidak tahu sosok Nabi Isa Dan lainnya Mereka pun bersorak rame Menyambut kedatangan lawan perangnya itu Kemudian kaum Yahudi itu Melemparkannya kepada Dajjal Ada pasukan yang mau menyerang kita Dajjal lantas dengan sombongnya menunggu di depan pintu Lalu ketika dia tahu ada Nabi Isa AS Dia langsung terkejut Ya Dajjal akhirnya menyadari Bahwa ajalnya telah tiba Dajjal paham kalau sudah tiba ajalnya Begitu melihat Nabi Isa AS Dia lari dan badannya sampai meleleh di depan para pengikutnya Nabi Isa AS mengejarnya dan mengatakan Wahai musuh Allah Saatnya kau menemui ajalmu Lalu ditusukkanlah Dengan tombak emas di antara dua matanya Maksudnya didahinya Dan matilah Dajjal Semua pengikut Dajjal kemudian bersembunyi Di atas batu dan bawah pohon Tetapi batu dan pepohanan di depannya Akan berbicara kepada umat Islam Untuk menunjukkan posisi kaum Yahudi Kecuali satu pohon Bernama Garkot Pohon Yahudi ini Satu-satunya pohon yang bungkam Kepada kaum Muslimin Pemerintah Israel Tengah besar-besaran menanam pohon ini Inilah tanda-tanda kiamat besar Selanjutnya Setelah kejadian itu Agama Islam akan masuk ke semua rumah Di muka bumi Tidak tersisa satupun Baik dengan kemuliaan Atau terhina Siapapun yang menolak agama Islam Akan dibunuh Saat itu Nabi Isa AS Akan memimpin 40 tahun Dengan ketenangan Menerapkan agama Islam Ia tidak akan segan membunuh Semua babi dan menghancurkan agama lain Alhasil Hanya tersisa Umat Islam di muka bumi ini Wallahuaklam bisawab Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya